Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel belajar pemograman Di video kali ini, kita akan melanjutkan kodingan sebelumnya Yaitu tentang belajar flutter Belajar membuat toko online menggunakan flutter dan gatex Dengan bantuan gate CLI Sebelumnya kita sudah sampai pada form login Dan sudah mengakses backend atau web service Yang di mana kemarin web servicenya kita buat versi sederhana menggunakan kode igniter Untuk kali ini, kita akan melanjutkan membuat elemen home Terutama home untuk level user Karena nanti ada beberapa level dan home-nya tentu akan kita bedakan Untuk elemen home user Seperti aplikasi atau program marketplace pada umumnya Kita akan bagi beberapa halaman atau beberapa menu di bawah Menggunakan bottom navigation Di antaranya menu-nya ada menu beranda Kemudian favorit, keranjang, transaksi, dan profil atau akun Oke, kita langsung ke kodingannya Kemarin kita sampai di halaman home Dengan isi tampilan hanya tulisan home view is working Coba kita running dulu untuk memastikan Sebelum kita ubah tampilannya Jadi kita jalankan dulu Run start debugging atau F5 Sambil kita tunggu Kita lihat untuk manualnya Get CLI Karena kita akan membuat beberapa halaman Atau beberapa menu Yaitu tadi ada branda, favorit, dan yang lain-lain Maka kita buat dulu Halamannya atau page-nya Di sini kita bisa Menggunakan perintah ini Get create page home ya Bentar, kayaknya sudah proses ini ya Kita tunggu dulu Oke, ini halaman home yang sebelum kita ubah ya Nanti kita akan buat Halaman home itu di bawah sini ada menu-menu Yang tadi menu beranda, favorit, keranjang, transaksi, sama akun atau profil Kita buat dulu File-nya atau page-nya Dengan bantuan get CLI Di sini sudah ada contohnya Yaitu get create page home ya Ini kalau kita mau membuat home Sementara kita bukan membuat home Tapi membuat branda, favorit Yang tadi itu Kita bisa copy Kita copy Kemudian kita jalankan di terminal Kita ganti yang home Jadi branda Kita akan membuat halaman branda Atau page branda ya Kita minimize dulu ini Karena nanti di bawah folder modul ini Akan dibuatkan Folder branda atau page branda ya Kita enter Kita tunggu Dia langsung dibuat Tiga file ya Di branda ini Ada file binding, controller, dan view Kemudian ini Route-nya Uppage-nya Juga sudah ditambahkan Route Route ininya Path-nya juga sudah ditambahkan Kita lanjut Langsung kita Buat halaman yang lain Jadi Tadi ada halaman branda Kita Kita Buat juga halaman Favorit Seperti ini Kemudian Sekalian kita buat semua ya Ada favorit Kemudian halaman Keranjang Kemudian Halaman Atau page Transaksi Transaksi Yang berikutnya Atau yang terakhir Kita buat halaman Atau page Akun Atau profil ya Kita kasih akun gitu aja Oke Sudah dibuatkan Ada Akun branda Favorit Keranjang Transaksi Kalau sudah Dibuatkan Masing-masing Filenya Masing-masing View-nya Kita Lanjut ke Home view Jadi langsung kita bisa Ubah di sini Di home view Sini Ini kita pin dulu ya Biar Kelihatan apa yang akan kita ubah Karena Ini nanti ada Sub-sub halaman Atau Yang menu di bawah Kita Hilangkan untuk Bagian Upbar Kita hapus Karena Upbarnya Nanti Akan mengikuti Sub-halaman Atau sub- Menu tadi Tergantung 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 nanti Menu branda Menu Favorit Keranjang Nanti Masing-masing Bisa kita tambahkan Untuk Upbar Jadi Untuk halaman home Yang menampung Banyak menu tadi Kita hilangkan Upbarnya Kemudian di Bagian Body Ini akan kita ubah Sebelum kita Lanjut ke Body Kita tambahkan Dulu Untuk Variable Tab Index Karena nanti Ketika Ada Perubahan Di menu Atau User Memilih Menu Maka Halaman Juga akan Berubah Sesuai menu Yang dipilih Atau Di Tab Atau Diklik Jadi kita Tambahkan Di Controller Home Kita bisa Tambahkan Variable Ini Tab Tab Index Ini Kita bisa Hapus Tidak pakai Con juga Tidak Pakai Atau mungkin Ini kita Hapus Semua Tidak Masalah Kita Tidak Menggunakan Initial Init Ready Kita Tidak Pakai Kita Tambahkan Sebuah Fungsi Change Tab Index Itu nanti Akan kita Panggil Untuk Mengupdate Index Jadi ketika Index Menu yang Dibilih Dia Otomatis Variable Terupdate Dan Halamannya Juga Berubah Sesuai Index Kita Simpan Kita ke Viewer Lagi Di bagian Body Ini Kita Hapus Di Center Karena Kita Menggunakan Controller Home Di Gate X Maka Kita Bisa Tambahkan Untuk Builder Di Di Disini Sebelum Scaffold Builder Seperti ini Berarti Di Bawahnya Scaffold Harus kita Tutup Tutup Kurang Kurawal Tutup Terus Ini Tutup Seperti ini Baru Body Kita Isi Untuk Index Stack Index Stack Seperti Ini Ini Get Builder Oke Seperti ini Coba kita Format Dulu Kemudian Untuk Tab Tab Tadi Kita Tambahkan Atau Panggil View Sesuai Urutan Index Jadi Kita Panggil Untuk Tadi Branda View Branda View Branda Itu Branda View Kemudian Setelah Branda Favorit View Kemudian Keranjang Keranjang View Ini Yang Branda Belum Di Import Ya Import Sekalian Keranjang View Kemudian Setelah Keranjang Transaksi Tadi Kita Buat Transaksi View Dan Yang Berikutnya Akun View Seperti Ini Setelah Kita Tambahkan Di bagian Body Kita Format Dulu Tentu Kita Perlu Tambahkan Bagian Menu Bawah Kita Biasa Menggunakan Bottom Navigation Bar Disini Sudah Saya Buatkan Tinggal Saya Copy Paste Di bawahnya Body Body Itu Disini Ini Tutupnya Indek Disini Kita Paste Disini Gajan Copy Paste Disini Bottom Navigation Bar Eh Karena Di menu Ini Kita Memiliki Atau Mengatur Warna Ya Maka Kita Perlu Tambahkan Di bagian Konstan Konstan Kita Tambahkan Untuk Variable Konstan Kita Bisa Tambahkan Seperti Ini BG1 BG2 Atau Menu 1 Menu 2 Boleh Barang Ini warnanya Nanti teman-teman Silahkan Di Sesuaikan Dipilih Tidak harus Warna Seperti Ini Kemudian Ini Baru kita Import Untuk Konstan Kita Import Quick Oke Seperti ini Kita Kencilkan Coba kita Save Di Harusnya Ada menu Seperti ini Di bawah Ini Menu Branda Favorit Sudah sesuai Teman-teman Branda Dia akan Manggil View Branda Diklik Favorit Dia akan View Favorit Keranjang View Keranjang Transaksi Dan Akun Ini kita Kecilkan dulu Saya jelaskan Untuk Bagian Coding Ini Kita Format Dulu Oke Jadi Di elemen Home Teman-teman Kita Tidak Perlu Abar Kita Hilangkan Tadi Kemudian Kita Tambahkan Untuk Index Tab Index Kita Menggunakan Index Stack Di Mana Index Stack Stack Tersebut Berupa Review Yang Akan Kita Gunakan Di Halaman Home Ini Yaitu Ada Branda View Favorit View Keranjang View Transaksi View Dan Akun View Kemudian Di bagian Bawah Karena Kita Membuat Menu Di bawah Ini Kita Gunakan Bottom Navigation Bar Untuk Widget Namanya Bottom Navigation Bar Dan Ini Untuk Pengaturan Select Atom Kalau Pasti Pilih Dia Warnanya Apa Ini Kita Gunakan Konstanta Konstan Disini Yang Sifatnya Statik Disini Agar Bisa Kita Ubah Lebih Mudah Jadi Kita Ubahnya Tinggal Di Bagian Ini Nanti Yang Yang Lain Juga Ikut Berubah Jadi Tidak Manual Satu-satu Di Semua Halaman Nanti Kemudian Tipenya Kita Buat Fix Kemudian On Tab Saat Dipilih On Tab Yang Tadi Kita Panggil Fungsi Change Tab Index Di Mana Ini Ada Di Home Controller Di Home Controller Karena Disini Variable Controller Ini Dia Akan Memanggil Atau Identic Dengan Home Control Yang Disini Get Builder Home Controller Maka Variable Controller Ini Mengacu Pada Home Controller Dan Memanggil Fungsi Change Tab Index Kemudian Current Index Ini Berisi Variable Top Index Ini Juga Ada Di Home Controller Dimana Kita Misal Dulu Awal Itu Index Nol Nanti Ketika Saat Di Rubah Di Change Dia Akan Mengikuti Karen Index Jadi Berubah Jadi Satu Dua Tiga Empat Seperti Itu Kemudian Item Ini Bagian Item Ini Adalah Item Menuh Menuh Tadi Atau Bottom Navigation Bar Item Item Itu Saya Kecilkan Gini Biar Lebih Mudah Untuk Membacanya Jadi Ada Lima Menu Sesuai Untuk Bagian Body Ada Lima Menu Atau Disini Bottom Navigation Bar Item Masing-masing Menu Kita Ada Active Icon Dan Icon Bedanya Apa Active Icon Saat Dipilih Di Seperti Ini Dipilih Seperti Ini Kan Warnanya Beda Dengan Tanpa Dipilih Maka Disini Ada Pilihan Active Icon Sama Icon Biasa Teman Teman Tinggal Atur Aja Icon Icon Untuk Icon Icon Ini Banyak Pilihannya Nanti Teman Teman Bisa Googling Di Floater Icon Coba Floater Icon Ini Ini Icon Banyak Nanti Macem-macem Icon Ini Banyak Ada Icon Ada Gambarnya Terus Dia Namanya Apa Nama Icon Ini Oke Ada Active Icon Ada Icon Biasanya Dibedakan Antara Active Sama Icon Biasa Kita Bidakan Ada Ini Outlet Outline Tapi Terserah Tidak Harus Seperti Itu Contohnya Ini Yang Keranjang Ini Tidak Ada Bedanya Ini Keranjang Seperti Itu Kemudian Di Bottom Navigation Bar Ada Juga Property Label Ini Nama Beranda Label Beranda Sorry Berlibet Ini Yang Label Yang Beranda Kemudian Yang Berikutnya Favorit Dan Naikannya Disesuaikan Jadi Jadi Seperti itu Teman Simpel Seperti Ini Bagian Body Index Tag Kemudian Bagian Bottom Navigation Bar Ada Bottom Navbar Item Seperti Ini Yang Bawah Sama Seperti Ini Cuma Bedanya Di Bagian Icon Dan Bagian Beranda Kalau Teman Teman Bisa Satu Ini Yang Lain Tinggal Copy Paste Aja Seperti Itu Teman Teman Saya Ini Nanti Teman Teman Kalau Mau Praktek Bisa Di Pause Kalau Emang Kecepatan Jadi Kodenya Seperti Ini Impor Impor Ini Nanti Mengikuti Ketika Teman Tambahkan Ini Kalau Impor Belum Ada Nanti Tinggal Difix Seperti Itu Yang Penting Teman Teman Paham Dulu Di Bagian Body Ini Harus Ada Index Stack Untuk View Yang Akan Dipanggil Di Menu Di Bawah Kemudian Di Bawah Ada Bottom Navigation Bar Untuk Membuat Menu Yang Di Bawah Ini Dan Item Item Seperti Ini Coba Saya Bawah Nanti Teman Teman Kalau Kecepatan Silahkan Di Pause Silahkan Dipraktekan Seperti Itu Ya Teman Teman Satu Lagi Ini Untuk Beranda Untuk Home Ya Mungkin Sampai Ini Dulu Nanti Berikutnya Baru Kita Fokus Ke Masing Menu Sebelum Sebelum Saya Akhiri Videonya Saya Mau Tambahkan Dulu Di Bagian Login Kemarin Sebelum Saya Lupa Saya Mau Tambahkan Untuk Snackbar Atau Pop Apa Atau Apalah Ketika User Salah Login Jadi Kita Ke Bagian Splash Controller Kita Kosongan dulu Statusnya Get Storage Status ini Kita Kosongkan Atau Atau Kita Buat Fungsi Lockout Sama Fungsinya Kita Bisa Buat Dulu Meskipun Tombolnya Belum Kita Gunakan Kita Buat Dulu Tidak Apa Nanti Kalau Kita Sudah Ada Tombol Lockout Baru Langsung Kita Langsung Kita Panggil Kita Tambahkan Klik Lockout Di Sini Jadi Login Control Kita Tambahkan Fungsi Lockout Klik Lockout Seperti Ini Lockout Isinya Kita Kosongkan Yang Ini Get Statusnya Kita Kosongkan Dan Usernya Juga Kita Kosongkan Seperti Ini Kita Format Dokumen Biar Rapi Seperti Itu Kita Simpan Baru Kita Panggil Yang Di Splash Tadi Biar Dia Nanti Diarahkan Ke Home Ke Login Karena Dianggap Belum Login Kita Lockout Dulu Sini Kita Panggil Login Controller Klik 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 Lockout Seperti Ini Titik Komah Oke Kita Stop Kita Jalankan Ulang Kita Jalankan Ulang Jadi Ada yang Mau saya Tambahkan Di bagian Login Fungsi Login Jadi Ketika User Mengisi Login Yang Salah Harus Kita Tampilkan Pesannya Itu Pesan Salah Atau Gagal Login Seperti Itu Kita Tunggu Biar Jalan Dulu Biar Nanti Dia Redirect Ke Halaman Login Tunggu Bentar Oke Sudah Di Redirect Ke Halaman Login Ini Kita Bisa Hapus Lagi Sudah Kita Tidak Perlu Sudah Diperlukan Saya Mau Tambahkan Di Bagian Fungsi Klik Login Di Sini Ini Ini Kita Hapus Saja Komentar Ini Teman Teman Sebelum Saya Tambahkan Di Bagian Login Saya Buat Terlebih Dahulu Sebuah Fungsi Untuk Menampilkan Snackbar Atau Popup Seperti Ini Ini Kita Geser Aja Teman Teman Biar Kelihatan Ya Jadi Saya Buat Sebuah Fungsi Snack Nanti Kita Panggil Ya Saya Buat Fungsi Terpisah Agar Karena Nanti Pesannya Akan Dipanggil Di Beberapa Tempat Atau Beberapa Kali Ya Maka Saya Buat Terpisah Aja Color Ini Kita Butuh Material Butuh Material Seperti Ini Oke Saya Jelaskan Di Snack Ini Nanti Kita Buat Beberapa Variable Ya Ada Title Content Dan Tipe Titelnya Itu Yang Ini Judulnya Di Atas Apa Kemudian Isinya Pesannya Apa Tipe Nanti Kita Bisa Tipe Tipe Error Atau Oke Atau Sukses Atau Nggak Seperti Itu Kemudian Ini Oke Kita Tambahkan Di Sebelum Var URL Ini Kita Tambahkan Kondisi Jadi Sekalian Kita Cek Untuk Username Dan Password Tidak Boleh Kosong Kita Tambah Kondisi If Username Kita Kasih Trim Biar Misal Ada Spasi Dia Juga Ini Apa Dilangkan Spasinya Jika Username Kosong Maka Kita Panggil Pesannya Tadi Senek Seperti Ini Kemudian Titel Apa Misal Ini kan Bagian Error Peringatan Kemudian Pesannya Kontennya Maaf Username 0 Seperti itu Dan Satu lagi Tipenya Ini Tipe Error Nanti Biar Biar Kita Bedakan Untuk Sukses Login Dan Gagal Login Atau Ada Error Ketika Belum Lengkap Terima Else Else L If Password Nya Juga Tipe Kosong Password Dot Kita Trim Lagi Password Trim Lagi Jika Sama Dengan Kosong Maka Sama Ini Kita Copy Pesannya Peringatan Juga Password Kosong Seperti itu Baru Kalau Keduanya Sudah Terpenuhi Tidak Kosong Keduanya Kita Kasih Else Else Itu Selain If Yang Dua Ini Baru Yang Ini Yang Kemarin Itu Kita Dipindahkan Di Cut Masukkan Kedalam Else Kita Format Dulu Biar Rapi Biar Cantik Seperti Jadi Yang Perintah Ini Akan Dijalankan Ketika Dua Syarat Username Dan Password Tidak Kosong Seperti Itu Kita Simpan Atau Kita Coba Dulu Sebelum Nanti Kita Tambahkan Juga Di Bagian Yang Ini Oke Dan Tidak Oke Ini Tambahkan Misal Ini Kita Tandak Isi Kita Klik Login Seperti Ini Ada Peringatan Maaf Username Kosong Misal Kita Isi Username Password Kosong Kan Misal Kita Pilih Lagi Klik Login Ya Maka Maaf Password Kosong Seperti Ini Teman Teman Jadi Snackbar Itu Seperti Ini Untuk Posisi Snackbarnya Bisa Teman Atur Di Bagian Snack Position Ini Kebetulan Ini Saya Atur Yang Bottom Ini Ada Pilihan Value Bottom Dan Top Kalau Teman Teman Pilih Top Nanti Dia Akan Tampil Di Atas Seperti Ini Terserah Nanti Tergantung Selera Saya Kembalikan Ke Bottom Lagi Kemudian Ini Color Text Dan Background Ini Saya Bedakan Untuk Error Background Merah Red Untuk Selain Error Pake Background Green Itu Yang Untuk Ngecek Kemudian Kita Tambahkan Juga Untuk Ini Kita Copy Disini Ini Kan Ada Kembalian Feedback Dari Webservice Ada Oke Dan Tidak Oke Atau Else Kalau Oke Kita Bisa Tambahkan Disini Boleh Kalau Oke Berarti Bukan Peringatan Tapi Informasi Judulnya Titelnya Informasi Kemudian Ininya Apa Pesannya Kontennya Ini Informasi Login Brazil Berhasil Atau Selamat Atau Apa Terserai Login Berhasil Kemudian Tipenya Jangan Error Tapi Apalah Selain Error Karena Yang Di Atas Ini Hanya Jika Error Selainnya Akan Warna Hijau Misalnya Oke Itu Boleh Intinya Selain Error Teman Format Dulu Biar Rapi Ini Kalau Berhasil Kalau Oke Kalau Kita Copy Lagi Kalau Tidak Oke Else Ini Kita Tambahkan Juga Snack Bar Fungsi Snack Peringatan Kemudian Login Gagal Login Gagal Seperti Ini Tipenya Error Format Lagi Biar Rapi Biar Cantik Save Di Reload Kita Isi Semua Username Dan Password Anggapannya Ini Biar Melemati Ini Ya Melemati Dua Kondisi Ini Biar Menjalankan Fungsi Yang Ada Disini Yang Memanggil Webservice Yang Mengirim Variable Ke Webservice Tapi Kita Sengaja Untuk Isi Data Yang Salah Ya Klik Login Maka Peringatan Login Gagal Kalau Kita Isi Data Yang Benar Misal Sesuai Yang Data Kemarin Ini Ya Kita Berarti Isi Usernya User Password User Juga Kemudian Kalau Kita Kita Klik Login Maka Informasi Berhasil Dan Akan Dire-direct Ke Halaman Home Dan Halaman Home Sudah Ada Menu-menu Yang Di bawah Tadi Bottom Navigation Bar Ada Seperti Itu Teman-teman Kalau Begitu Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Kita Cukupkan Dulu Nantilah Lain kali Kita Lanjut Ke Bagian Masing-masing Menu Yang Menampilkan Produk Keranjang Dan Yang Lain-lain Saya Rasa Itu Teman-teman Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Komentar Dan Terima Kasih Terima Sampai